assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bunda aku mau sharing kembali kegiatan aku di rumah ini aku mau masak menu harian dulu untuk hari ini kayaknya masai cuma satu menu aja ya bunda paling tambahannya sambal merah nah ini pertama aku rebus ayam kemudian aku saring kotorannya biar agak bening dan jernih untuk airnya ya bunda ini air pertama rebusannya enggak mau aku buang soalnya biar dapat kaldu alami dari yang pertama ya dan aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku dan buat kalian yang baru datang yang baru mampir semoga kalian suka ya bund dengan isi video aku salam kenal nih bund dari aku tiara mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bund disini aku sharing kegiatan aku sehari-hari di rumah kontrakan tepatnya kontrakan tiga peta di kota Medan jadi untuk hari ini kayaknya aku masak sop ayam aja ini ada beberapa potongan ayam yang dari kemarin tuh dagingnya aku pakai bikin nugget kemudian ini tulang-tulangnya aku manfaatkan bikin sop aja ya bund untuk tambahan sayurannya disini aku pakai kentang dua buah kemudian wortel dua buah juga ya dan untuk bumbu lainnya aku kasih daun sop sama daun bawang kemudian garam sama kaldu dan juga bawang goreng nah disini aku bikin sendiri aja untuk bawang gorengnya ya ini yang aku goreng bawang merah sama bawang putih oke bund alhamdulillah jadi untuk hari ini masaknya ini aja lah ya bund ini dari pagi sampai sore gini kita makan sop ayam aja Masya Allah tabarakallah bund alhamdulillah lah ya bisa makan kita dengan enak dan juga anak-anak minta tambahan nugget yang kemarin aku buatkan banyak banget ya bun jadi udah disini aku goreng aja beberapa nugget untuk anak-anak mereka suka bun tinggal buka lapak aja aku ya kan bun jualan nugget ya nah ini sambal merahnya ini paling yang makan aku sama suami ya bun anak-anak tanpa sambal jadi inilah dia menu sederhana dari rumah kami sop ayam sama nugget dan juga sambal merah ya Alhamdulillah wa syukurillah makasih ya Allah ini nuggetnya tuh enak banget lah ya bun ya ini kan ala-ala rumahan dari aku anak-anak tuh sampai ketagihan jadi seperti ini ya bun hasilnya nah jadi yang gak suka sayuran anak-anaknya bisa lah bun makan nugget ini ya karena kan udah ada ayam dan sayurannya juga setelah aku masaknya aku lanjut mau nyicil beres-beres rumah menyambut bulan suci ramadhan semalam kan aku udah beres-beres bagian ruang tamu ya bun nah disini ternyata ada daerah ruang makan khususnya di meja makan ini dibawahnya tuh debunya tuh banyak kali Masya Allah banyak kali bah ini debunya bun Masya Allah jadi kan ini dia tuh nempel-nempel jadi kayaknya lebih enak aku lepaskan aja lah semua nih ya kan bun meja makannya ini kan Alhamdulillah meja makannya tuh gak perlu aku angkat sekaligus dia kan bisa dilipat jadi gampang sekali untuk dibersihkan bisa gampang sekali lah pokoknya untuk diangkat nah seperti ini ini kemarin apa ya belinya di informa ada juga yang ke aku bikin videonya buat kalian yang cek harganya nanti bisa mampir aja ya bun di video aku yang lama ya ini beli di informa nah seperti ini dia bun meja makannya aduh ya Allah hampir aja tuh ya jadi ini meja makannya tuh gampang banget sekali ya bun seperti ini bisa dilipat jadi dia tuh kalau awak tuh mau beres-beres terus juga misalnya mau pindah rumah jadi nggak makan tempat banyak seperti ini bisa dilipatkan jadi dia gampang ya tapi sih nggak tahu lah ya habis ini mau pindah kemana taruh rumah sendiri atau ngontrak kembali aku sih nggak tahu ya bun tengok aja lah nanti ya skenario Allah ya Oke lah kayaknya lebih leluasa aku lipat adalah ini meja makan dua-dua ya bun biar gampang aku bersihkan area ruang makan ini ini ya ruang tengah ini khususnya ya Allah nih tengok nih ha tebal kali labun debu-debunya sawangnya dibawah-bawah rupanya ada ya aku kira sawang tuh di atas aja rupanya dibawah juga ada ya Allah ya Allah Muzik 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 ke bawah-bawah besi kakinya inilah masya Allah hitam-hitam, kemudian debunya itu tebal kali bunda, ya Allah aku memang kalau area begini agak jarang aku bersihkan jadi alhamdulillah bagian ini kan udah terang mata aku di indah mata memandang, bagian bawah udah bersih, jadi memang rumah ini bukan bagian atas aja yang harus dibersihkan bagian bawah juga harus diperhatikan ya bunda, masya Allah alhamdulillah akhirnya kelar juga saatnya disini aku susun kembali ini tudung saji sama rice cooker dan juga minum ya alhamdulillah nih aku nyapu kembali, ngepel kembali soalnya nih sawang debunya itu masih nempel-nempel dan akhirnya bund bersih juga ini area dapur ya, belum aku bersihkan tapi area dapur memang gak berantakan banget, paling cucun piringnya nah kemarin malam adekku datang nih bund pengantin baru ya, baru-baru satu bulan nikah masya Allah nih datang nih ya, ke rumah kakaknya sama suaminya jadi yaudahlah bun aku masakin mitiau aja sama mihun ya, atau bihun jagung dia bawa roti bakar nih ya bun ini aku yang request ya, bawa roti bakar ya dek ya ya Allah Tuhan jadi masya Allah tengok lah nih bun pengantin baru nih, baru-baru nikah makannya masya Allah ya Allah nah itu ada de Zafira de Zafira kalau baru kenal gitu kan bun dia takut gitu jadi dia mau nempel sama uminya ya kan jadinya kita ngobrol-ngobrol bareng cerita-cerita bareng gimana mereka pertama kali jumpa ketawa-ketawa lah pokoknya gimana pertama kali jumpa ceritanya ya bun masya Allah nih bun ternyata nih adek aku nih sampai tambu-tambu ya sama adek ipar aku ya mitiau sama mihunnya dan nanti pulang diminta dibungkusin juga ya ini aku udah siapin juga aku bungkusin ini plastik hitam untuk mamak sama ayah nanti kan mereka pulang ini ya sehingga aku rumah mamak sama ayah juga makanya aku bungkusin juga untuk mamak sama ayah tadi aku udah nelpon mak aku tadi ada masa mitiau mau gak mamitiau mak yaudah bungkusin aja kata mamak nanti titip sama adek biar diantar alhamdulillah lah bun pokoknya kalau ada makanan aku ini ya usahakan kalau masih ada ya kasih orang tua juga lah ya selagi adek disini nanti dia bisa mampir ke rumah mamak ya yaudah yaudah nah disini kami lucu banget loh ya bun ini cerita-cerita pertama kali mereka jumpa tuh dimana nih mereka jumpanya di musholat atau di masjid gitu itulah disitu mulai jodohnya ya kan masih malu-malu ya bun ini mau ceritanya kemudian ini yang nanya adik aku nikahnya bun ini ya di umur 24 tahun kalau suaminya ini 25 jadi ini mereka nih berdua beda setahun jadi kami berdua ini hampir sama ya bun aku sama adik aku kami punya pasangan punya suami tuh kami gak suka dipanggil adik kami lebih suka dipanggil sayang aja atau gak panggilan sayang lah pokoknya jangan panggil adik kayaknya geli aja gitu dipanggil sama adik sama suami eh sama pun dengan adik aku ya bun dan samanya itu aku tengok-tengok kalian kok hampir sama dengan kakak lah ya samanya tuh kok kalian kayak kopi susu kami pun kopi susu awak susu abinya kopi ya kan sama kayak adik awak nih ha dia susu suaminya kopi ya Allah ya Allah makanya suami adik aku nih pernah juga ya ini adik ipar pernah juga mau manggil adik tapi adik aku gak mau katanya dia gak suka dipanggil adik dipanggil sayang aja lah katanya sama lagi aku gak suka dipanggil adik makanya kita nitos bareng ya kan kita sama-sama gak suka dipanggil adik sama pasangan kita masing-masing ya Allah ya Allah oke lah bun kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku Masya Allah semoga bermanfaat ya bun doakan semoga adik aku nih bisa cepat punya momongan juga ya karena baru nikah semoga diberi keturunan yang soleh-soleha mereka jadi suami yang baik istri yang baik juga amin amin ya Allah insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dan selamat menikmati